Pembesar di samping Razia Masa Aksi 22 Mei, Polri melalui tim Densus 88 kembali menangkap satu orang terduga teroris di Ciracas, Jakarta Tibur dan Depok, Jawa Barat yang diduga akan melakukan aksi di 22 Mei. Di tasemen khusus 88, Mabus Polri kembali menangkap seorang terduga teroris penelisial MS alias AF 41 tahun di Taman Mahoni, Ciracas, Jakarta Timur. Paca penangkapan, rumah kontrakan MS di Jalan Cipinang RT 15 RW 04 Ciracas telah dipasangi kais polisi. MS diketahui berprofesi sebagai penjualan pakaian online dan telah meletap selama 10 tahun terakhir. MS dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Pusinya kemarin, tadi itu masnya itu keluar jadi nggak di rumah, itu nantara anak-anaknya di Taman Mahoni. Jadi tertangkapnya di Taman Mahoni. Jadi warga sini nggak tahu kalau mas itu kayak gitu gitu. Jadi warga sini nggak tahu, kalau ada rame-rame gitu nggak tahu. Sebabnya hari-hariannya dia tertutup. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, Gensus 88 menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kebundurin Kalimulya, Jamatan Sukmajaya. Rumah tersebut diduga dihuni oleh sepasang suami istri terduga teroris. Menurut penuturan warga sekitar, pasangan tersebut baru tinggal selama 5 bulan dan jarang bersosialisasi. Tim Liputan I News melaporkan. Tim Liputan I News